Chen Song Jo cakang gitu, gila banyak banget. Siap, 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 siap. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memiliki standar yang tinggi untuk pemain yang dipilihnya dalam memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu membuat sejumlah pemain yang memiliki performa bagus di liga tidak latas otomatis mendapatkan panggilan untuk masuk ke dalam skuad Garuda. Hal tersebut tentunya cukup mengerankan pada awalnya. Namun, pada akhirnya kita bisa mengerti bahwa sang pelatih menginginkan yang terbaik di dalam skuadnya. Sejumlah syarat pernah dia jelaskan jika seorang pesepak bola ingin bergabung ke Timnas Indonesia yang dibesutnya. Status sebagai top skor atau top esi saja tidaklah cukup. Pria asal Korea Selatan itu memantau secara terperinci kualitas yang dimiliki oleh seorang pesepak bola. Mulai dari kualitas pasing, kebugaran fisik, determinasi di atas lapangan, dan lain sebagainya. Lantas, apa saja standar tinggi Sintayong untuk pemain Timnas Indonesia? Berikut ada 5 kriteria yang ditujukan oleh pelatih Sintayong untuk para pemain Indonesia. Yang pertama, pemain harus punya mental berjuang bila membela merah putih. Ia ingin anak kasunya berjuang tak kena lelah di atas lapangan. Yang kedua, pemain tidak egois di atas lapangan, karena yang dibutuhkan oleh tim adalah kekompakan. Pasalnya, sikap egois justru akan merugikan tim. Yang ketiga, harus ada semangat juang untuk diri sendiri. Para pemain diharapkan menampilkan performa terbaik sekaligus dapat membantu timnas dalam meraih kemenangan di setiap pertandingan. Yang ketiga, postur pemain harus bagus. Penilaian itu tidak sekadar seputar tinggi badan, tetapi juga masa otot yang cukup. Yang terakhir, pemain adalah yang berusia muda. Strategi itu merupakan bagian dari upaya regenerasi yang sedang ia lakukan di timnas Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Setuju apa enggak nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Silahkan tulis di kolom komentar ya.